Intro Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas diabilitas jangka pendek utang bonus nah yang akan kita bahas dalam video kali ini alternatif ketiga yaitu bonus ditentukan atas dasar laba bersih setelah dikurangi bonus dan pajak kita langsung saja contoh soalnya PT Janji Pemilu terikat kontrak untuk memberikan bonus tahunan kepada Direktur Utang Manya Depian Saputra pada tahun 2019 PT Janji Pemilu memperoleh laba sebelum dikurangi pajak itu sebesar 924 juta rupiah kemudian tarif pajak yang berlaku pada tahun 2019 adalah 40% dan tarif bonus yang disepakati sebesar 12% nah kita langsung ke perhitungan jawabat soal yang tadi bonus 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 sama dengan status rumusnya tarif bonus dikali laba dikurangi bonus dikurangi pajak nah pajak itu rumusnya untuk menghitung pajak itu sama dengan pajak sama dengan tarif pajak dikalikan laba dikurangi bonus bonus kita langsung bonus sama dengan tarif bonusnya itu 12% dikalikan dikalikan labanya tadi 924 juta rupiah dikurangi bonus kemudian dikurangi pajak pajaknya rumusnya tadi tarif pajak 40% itu dikali labanya 924 juta rupiah dikurangi bonus bonus sama dengan kita tulis lagi tarif bonusnya 12% dikali labanya tadi 924 juta dikurangi bonus dikurangi kita hitung dulu yang pajaknya ini 40% dikali 924 juta dan minus 40% dikali minus B yang pertama itu kita kalikan dulu 40% dikali 924 juta itu hasilnya 369 juta 600 ribu rupiah kemudian minus 40% kita kalikan dengan minus B atau minus 1 minus dikali minus itu hasilnya plus 0, 0,4 B sama dengan nah disini kita kelompokkan dulu rupiah nominal rupiah 924 juta dikurangi 369 juta 600 kemudian minus B plus 0,4 B jadi disini kita tulis jadi 12% dikali kita kelompokkan dulu nominal rupiah 924 juta rupiah itu dikurangi 369 juta 369 juta 600 ribu rupiah kemudian minus B minus B kemudian plus 0,4 B plus 0,4 B B sama dengan 12% 924 juta dikurangi 369 juta 600 ribu rupiah misalnya 554 juta 400 ribu rupiah nah disini minus B atau minus 1 B plus 0,4 B jadi hasilnya itu minus 0,6 B B sama dengan nah disini baru kita kalikan 12% dikali 554 juta 400 ribu rupiah kemudian 12% dikali di minus 0,6 B yang pertama kita 12% dikali 554 juta 400 ribu rupiah itu hasilnya 66 juta 528 ribu rupiah kemudian 12% ini kita kalikan dengan 0,6 B hasilnya 0,072 B nah kalau sudah dapat ini maka yang B ini kita pindahkan ruasnya ke kiri jadi B karena disini minus pada saat dia pindah ke ruas sebelah kiri itu menjadi plus plus 0,072 B sama dengan 66 juta 528 ribu rupiah B ini nilainya ingat 1 1 ditambah 0,072 B jadi nilainya 1,072 B sama dengan kita tulis lagi yang diatasnya 66 juta 528 ribu rupiah 1,072 ini akan kita pindahkan pembagi untuk membagikan nominal ini B sama dengan 66 juta 528 ribu rupiah dibagi dengan 1,072 B sama dengan 66 juta 528 ribu rupiah dibagi 1,072 sama dengan 62 juta 59 ribu 700 1 rupiah nah ini nilai bonus yang kita hitung menurun alternatif ketiga kalau sudah nilai bonus ini kita dapat maka kita buat jurnalnya untuk mencatat betang bonusnya tadi jurnalnya beban bonus sebelah debit nominalnya sebesar ini 62 juta ini 62 juta 59 701 rupiah di kredit nya utang bonus nominalnya sama dengan debit tadi 62 juta 59 9701 701 rupiah baiklah inilah jurnal untuk mencatat utang bonus sekian video dari saya sampai ketemu di video-video lain berikutnya selamat menikmati